Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno memperkirakan perhelatan World Water Forum menambah nilai produk domestik bruto PDB di sektor parekraf hingga 1,5 triliun rupiah. Hal ini disebutkan Sandi dalam konferensi pers di Media Center World Water Forum di Bali Nusa Dua Convention Center, Senin 20 Mei. Menurutnya, tambahan nilai PDB di sektor parekraf tersebut berasal dari uang yang dibelanjakan para delegasi. Kita harapkan berkaca dari sejenis rata-rata pengeluaran delegasi perkunjungan itu sekitar 34 juta rupiah. Jadi kalau ada 50 ribu, kita kalikan 34 juta rupiah dan kira-kira kita akan mendapatkan angka di atas 1,5 triliun lebih. Dalam kesempatan yang sama, Sandiaga mengatakan akan menyuarakan pengelolaan air yang baik untuk pariwisata berkelanjutan dalam forum ini. Dari Badung, Bali, Sanya Dinda, Roy Rosa Bahtiar, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.